Apakah gigi yang terasa goyang atau bergerak saat didorong-dorong oleh lidah atau digerakkan jari, sebaiknya dicabut, atau Halo, selamat datang di podcastnya Dr. Gigi Gaul. Episode kali ini, akan membahas mengenai gigi goyang atau kegoyangan gigi. Lebih lanjut, ketahui juga penyebabnya, dan tindakan yang baiknya dilakukan. Masih ingat sensasi mendorong gigi dan merasakannya bergoyang waktu masih kecil? Di masa kanak-kanak, ini termasuk hal yang normal. Di masa dewasa, itu pertanda masalah. Jika Anda mengalami kegoyangan atau disebut juga mobilitas gigi, penting untuk mencari perawatan dari dokter gigi atau periodontis dokter gigi spesialis segera untuk kesempatan terbaik untuk mencegah kehilangan gigi. Tidak ada pengobatan standar untuk kegoyangan gigi. Rencana perawatan dapat ditentukan setelah penyebab atau penyebab mobilitas diidentifikasi. Banyak orang membayangkan gigi adalah hal yang kaku, tetapi sebenarnya gigi masih bisa sedikit bergerak. Meskipun tulang di bawah gusi seperti menempel di gigi, tetapi gigi dan tulang sebenarnya tidak menyatu. Sebaliknya, jaringan serat yang melar yang disebut ligamen periodontal, menghubungkan gigi dengan tulang di sekitarnya. Ligamen penting ini juga bertindak sebagai peredam kejut kecil, memungkinkan gigi bergerak tanpa terasa setiap kali gigi bersentuhan selama menggigit dan mengunyah normal. Namun, terkadang ligamen periodontal meregang sedemikian rupa sehingga gigi menjadi longgar. Apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Kemungkinan penyebab pertama adalah penyakit gusi, karena kondisi peradangan ini yang umumnya muncul saat gigi dewasa goyang. Penyakit gusi dan atau jaringan periodontal disebabkan oleh bakteri mulut berbahaya yang berkembang di pelat gigi. Dengan tidak adanya usaha menjaga kebersihan mulut harian yang efektif, pelat bakteri dapat menumpuk di gigi dan mulai mengobarkan gusi. Tanda-tanda penyakit gusi termasuk kemerahan, bengkak, dan atau gusi berdarah. Tetapi tanda-tanda ini mungkin tidak selalu ada, terutama pada perokok, yang mengalami penurunan aliran darah ke gusi. Penyakit gusi yang tidak diobati segera, dapat menyebar ke tulang di bawah gusi, dan menyebabkan tulang di sekitar gigi menyusut. Saat tulang secara bertahap berkurang di sekitar akar gigi, begitu juga ligamen periodontal. Akhirnya, pada kasus penyakit periodontal yang parah, hubungan antara gigi dan tulang pada dasarnya hilang dan gigi tidak lagi berfungsi atau bahkan copot. Penyebab lain dari gigi menjadi longgar adalah adanya trauma terhadap gigi. Ini tidak selalu berarti pukulan ke wajah, meskipun jenis trauma itu pasti bisa membuat gigi mengalami kegoyangan. Namun, ada jenis trauma gigi lain yang mungkin terjadi berulang kali dari hari ke hari misalnya, Anda mungkin memiliki satu gigi yang menonjol sedikit lebih jauh dari yang lain. Ini bisa jadi karena gigi tidak sejajar dengan benar. Setiap kali Anda menggigit, gigi itu akan tertekan berlebihan sehingga gigi lainnya bisa bersentuhan. Hal ini menyebabkan tekanan besar pada satu gigi itu, masalah yang terkadang diperparah dengan kebiasaan menggertakkan gigi. Ada satu faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam mendiagnosis penyebab gigi goyang, yaitu jenis jaringan gusi yang mengelilinginya. Mulut memiliki dua jenis jaringan yaitu, mukosa alveolar, yang melapisi bagian dalam pipi dan bibir, dan gingiva, jaringan yang lebih tebal dan berfungsi lebih baik dalam melindungi akar gigi dari peradangan dan trauma. Kalau kamu memiliki lebih banyak mukosa alveolar yang lebih tipis di sekitar akar gigi Anda, Anda mungkin lebih rentan terhadap masalah gusi dan kurang tahan terhadap trauma dan peradangan gigi. Seseorang yang mengalami kegoyangan gigi biasanya memiliki lebih dari satu pilihan perawatan dan harus memutuskan, dengan bantuan ahli periodonsia, apakah akan mengganti gigi yang lepas atau menyelamatkannya jika memungkinkan. Meskipun, kadang-kadang mempertahankan gigi lebih baik daripada mencabut, tetapi hal tersebut mungkin melibatkan penyesuaian gigitan, perawatan regeneratif dan perawatan rutin yang bisa memakan biaya yang besar. Oleh karena itu, terkadang mencabut dan mengganti gigi, lebih dapat diprediksi menuju kesuksesan jangka panjang. Metode penggantian gigi yang disukai saat ini adalah implan gigi, pasak titanium kecil yang menambatkan mahkota gigi palsu yang tampak realistis. Agar rencana perawatan berhasil, pasien harus bersedia membuat komitmen berkelanjutan untuk perawatan periodontal, yang mencakup pembersihan gigi profesional, setiap 3 hingga 4 bulan. Ketika gigi menjadi longgar, hal terpenting adalah memeriksakannya segera dan mendapatkan pemahaman lengkap tentang pilihan perawatan Anda. Semakin cepat Anda mencari pengobatan, semakin baik pilihan Anda.